Hai 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 jumpa lagi dengan aku Juve Sutianto nah kali ini aku mau kalian untuk mereview salah satu klaster yang ada di BSD City nuansanya ini enak banget teman-teman kalian serasa liburan setiap hari serasa itu lagi berada di puncak nih teman-teman bisa lihat ya di depan kalian aja ini semuanya itu udah penghijauan dimana-mana dan pada sekalian masuk ke dalam kompleks pun kalian itu akan disuguhi kanan kiri itu semua pepohonan jadi bener-bener tuh serasanya itu kalian itu berada di puncak setiap hari nah rumah yang akan aku review ini merupakan bangunan mandiri dengan luas tanah 314 meter persegi dengan dimensi kurang lebih 12,5 dikali 25 dan luas bangunannya sudah 300 meter persegi sudah memiliki 4 plus 1 kamar tidur dan kamar mandinya sudah 3 plus 1 gimana sebelumnya yuk ikutin aku selamat menikmati hai 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 nah aku sekarang sudah berada di depan rumahnya ini ukurannya 12,5 dikali 25 ya teman-teman dan bangunannya itu udah 300 untuk model depannya kalian bisa lihat ini model minimalis nah untuk area kakpot ini sudah diberikan bisa untuk dua mobil di area kakpotnya ini menggunakan keramik batu-batu gitu ya teman-teman lalu di sebelah kanan ini terdapat area taman yang cukup besar jadi kalian kalian bisa explore nih kalau kalian yang suka taneman kalian tinggal tanem aja taneman kesukaan kalian atau kalian mau tanem-tanem kayak pohon-pohon-pohon mangga pohon soundkit itu bisa banget dan untuk di area garasi ini di area kakpot sudah diberikan kanopi dari bahan alderon nah karena ah ini rumah sudah cukup ini kalian nanti tinggal ini aja teman-teman ya kalian tinggal besi-besinya ini kalian cat biar kelihatan lebih baru lagi lalu di area sebelah kiri ini terdapat kayak tempat kecil gitu teman-teman di situ ada keran jadi kalau kalian mau siram-siram taman siram-siram kanopi ini kalian bisa gunakan keran yang ada di sebelah kiri ini lalu di belakang aku ini adalah area garasi garasinya muat satu mobil dan ditutupin dengan pintu besi nanti aku ajak kalian lihat dari dalam ya kita maju nah di area teras ini dia pakainya itu keramik yang masih keramik kasar ukurannya 30x30 kalau mungkin kalian mau ganti yang dengan keramik yang lebih soft itu masih bisa dan disini kalian bisa taruh area kursi untuk duduk-duduk nah kalian lihat teman-teman enaknya rumah ini view-nya itu depannya itu enggak beseberangan sama rumah-rumah lain tapi view-nya itu adalah penghijauan jadi enak banget nih oke sekarang kita masuk ya nah begitu masuk ini kalian akan dapetin ruang tamu ruang tamunya enggak terlalu besar tapi cukup lah ya untuk zaman sekarang kan kita jarang juga nerima tamu di rumah dan di sebelah depan ini ada jendela yang sangat besar dan view-nya itu enak banget ke depan lalu kita maju sedikit kita geser nih teman-teman ke sebelah kanan nah disini ada satu kamar tidur kamar tidur ini bisa untuk kamar tidur orang tua maupun untuk kamar tidur tamu sudah ada jendela juga jendelanya menghadap ke samping jadi pencahayaan tetap ada lalu kita maju sedikit nih teman-teman kita turun dua step anak tangga disini adalah area kamar mandi dan disini ada tempat kecil nih teman-teman ini bisa kalian jadikan area gudang mungkin kalau kalian mau lebih rapi kalian bisa taruh pasang pintu ya disini teman-teman pasang pintu jadi ini jadi kayak gudang kelihatannya lebih rapi nah lalu ini ada satu pintu pintu ini adalah menuju ke area garasi nih teman-teman jadi dari sini ini menuju ke area garasi garasinya muat satu mobil dan di area garasi ini masih ada satu tangga lagi tangga ini untuk ke area servis kamar mandi dan juga kamar tidur untuk ART nah lalu di area sini teman-teman maju sedikit ini ada kayak void gitu sama si owner sih ini udah ditutupin pakai kanopi sedikit jadi kalau misalnya hujan kita mau jalan dari area dapur ke garasi itu kita nggak basah makanya ditutupin kanopi dan di area sini area void kalian mungkin bisa kalau mau jadikan kolam ikan atau nanti kalian mau taruh tanaman-tanaman itu juga masih sangat ini sorry ya teman-teman karena rumah ini kosong jadi agak sedikit kotak oke untuk masuk ke area utama akan naik satu step ya teman-teman teman-teman jadi ada stepnya next step dan di sebelah ini dua tapi aku ajak kalian untuk explore dulu ya area lantai satu nah di lantai satu ini teman-teman bisa lihat ini areanya itu lega banget luas banget jadi enak ya kita kalau untuk mau nata-natanya itu di sebelah kiri adalah area dapuhnya dan di sebelah kanan sini kita bisa jadikan di sini bisa taruh untuk TV lemari TV teman-teman ininya gede banget bisa kalian taruh lemari TV sudah ada colokan di sini kalian taruh tinggal taruh sofa ya teman-teman agak mundur sedikit deh sofa dan di sini kalian bisa taruh meja makannya nah untuk area kitchen ini ini aku suka banget teman-teman karena di sini tuh ada dikasih island islandnya itu gede banget loh aku tuh jarang nemu ada island rumah gede gini jadi buat kalian yang hobi masak baking nah ini enak banget nih jadi kalian bisa prepare-prepare bikin adonan itu di area sini di area island ini juga sudah kalian dapetin itu area sink jadi mungkin kalau abis kalian ngadon-ngadon mau cuci-cuci tangan ini bisa dan di sini nih juga di bawahnya ini teman-teman ini masih ada kabinet-kabinet nih nih ada kabinet-kabinet kalian bisa taruh-taruh mungkin kayak apa ya panggangan-panggangan gitu ya lalu ini juga area kitchen-kitchennya ini sudah top table-nya ini dari solid untuk sink sudah diberikan sink yang gede dan di area sini diberikan pompo standing merek modena dan kuker-kukernya juga dari modena nah ini tadi yang kita bisa ke area garasi ya teman-teman di area belakang ini di batasi dengan pintu sliding pintunya ini sudah dari bahan aluminium jadi kalian gak usah takut akan raya oke kalian lihat ini luas banget teman-teman di area belakang sini jadi kalau mungkin kalian mau bikin swimming pool pun itu sangat bisa banget atau kalau kalian mau untuk perluasan bangunan lagi kalian tinggal jebol area sini kalian mundurin jadi kalian bisa dapatin ruangan yang lebih besar lagi jadi tinggal disesuaikan aja ya kalau kalian mau bikin swimming pool atau kalian mau memperluas ruangan kalau aku sih aku lebih pilih untuk memperluas ruangan karena aku suka ruangan yang besar biar kalau kita lagi ada kumpul-kumpul keluarga itu jadi kita bisa dapat tempatnya itu yang sangat luas ya jadi enak nih ngumpul-ngumpul apalagi kalau ponak-ponakan datang itu udah mainnya itu udah enak banget yuk sekarang kita lanjut lagi aku juga suka dari rumah ini teman-teman itu pencahayaannya oke banget jadi di belakang ada dibatang sama pintu kaca di samping sini pun ini jendelanya sangat besar area depan pun jendela sangat besar dan di bagian samping pun itu masih terdapat jendela lagi teman-teman jadi pencahayaannya itu kita dari depan samping kanan kiri dan belakang pun itu sangat maksimal sekarang kita naik ya nah untuk di area tangganya pun teman-teman disini itu juga sudah dikasih kaca kacanya gede banget jadi kalau siang hari kalian gak perlu nyalain lampu lagi so rumah ini pastinya hemat energi untuk railing tangganya ini dari kayu dan ininya sudah dari kaca kacanya cukup tebel nih teman-teman dan untuk step tangganya pun ini sangat enak nih teman-teman jadi stepnya itu gak terlalu tinggi tinggi jadi kita tuh gak capek oke di atas ini terdapat tiga kamar tidur di area sini aku juga suka karena sekali naik itu kita gak langsung kamar-kamar-kamar gitu ya teman-teman disini masih ada area space kalian masih bisa nih kalau kalian mau taruh meja kerja sekarang kan musimnya kadang kalau masih ada yang online gitu ya teman-teman kalian bisa taruh meja kerja juga nih disini panjang dan disini juga ada jendela jendelanya jendela sliding dan di area sini kalau kalian misal mau pengembangan lagi juga masih bisa teman-teman masih ada sekitar kurang lebih 3 atau 4 meter tapi menurutku sih ruangannya udah cukup ya untuk nantai 2 nah kita masuk ini adalah kamar utamanya kamar utamanya ini cukup besar teman-teman dia jendelanya menghadap ke area luar dan sudah ada kamar mandi di dalam nah ini area kamar mandinya dan disini bisa kalian jadikan sebagai area walk-in closet nah kita maju ya teman-teman teman-teman bisa lihat disini tuh masih ada space jadi kita enak banget masih bisa taruh-taruh barang nah ini adalah kamar tidur anak yang pertama ukurannya sih kurang lebih 3x3 teman-teman dan sudah ada jendela jendelanya ini jendela sliding nih ini menghadap ke area taman belakang lalu di sebelah kamar tidur anak ini adalah area kamar tidur sharing ini kamar mandinya cukup besar teman-teman lalu di samping kamar mandi tadi terdapat satu kamar tidur anak lagi nah ini adalah kamar tidur anaknya ukurannya hampir sama teman-teman cuman kayaknya ini ukurannya 3x4 dia menghadap view nya itu sama ke area belakang rumah nah sekarang aku mau ajak kalian untuk melihat fasilitas yang ada di Fekmon Park ini di Fekmon Park ini terdapat clubhouse yang sangat besar dan fasilitas ini free untuk kalian penghuni disini terdapat area lounge untuk kalian ngumpul-ngumpul atau misal nih kalau kalian ada tamu tapi kalian males ajak ke rumah kalian nah kalian bisa ajak mereka untuk ketemuan di clubhouse ini di area lounge ini nah kalau kalian tidak mau di indoor ada juga nih area lounge yang berada di outdoor dan view nya itu langsung ke danau nah ini adalah area kolam renangnya kolam renangnya ada untuk dewasa dan juga ada kolam renang untuk anak selain itu ada juga area gym nah ini adalah tempat gym nya lumayan besar jadi kalau kalian untuk yoga yoga zumba juga bisa dan juga ada area untuk tenis meja nah buat kalian yang seneng main tenis terdapat juga lapangan tenis dan lapangan basket rumah Fekmon Park ini ditawarkan dengan harga 6,5 miliar nah kalian sudah bisa dapatkan hunian serasa liburan setiap hari serasa berada di puncak buat kalian yang mau survei rumah ini langsung aja ya hubungi aku di nomor yang ada di bawah ini buat kalian yang baru mampir di channel youtube ku jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan juga nyalakan loncengnya sekian aja video aku kali ini aku jumpa Sutyanto bye bye